Halo bosku, salam youtuber pemula Di hari pertama, kita sudah membuat akun Gmail dan channel youtube Namun untuk menarik subscriber, pastinya tampilan dari channel kita itu harus menarik Tentunya kita harus memasang gambar banner, foto profil, dan link pada gambar banner Karena gambar banner sangat penting dalam branding sebuah channel youtube Dan bukan hanya sekedar sampul, tapi kita wajib memasang link di dalam gambar banner Yang digunakan untuk mengarahkan penonton ke video atau ke akun medsos kita yang lainnya Tentunya ini akan membantu perkembangan channel youtube kita Oke guys, untuk menyiapkan gambar banner memang tidak sembarangan Dan harus menggunakan gambar dengan ukuran dan desain yang pas Supaya nanti tidak gagal dan tidak terpotong di semua perangkat saat bannernya terpasang Maka dari itu, saya sudah menyiapkan sampel untuk ukuran gambar banner youtube Supaya kita tidak salah dalam menyiapkan gambarnya Yang berwarna hijau adalah area yang akan ditampilkan di aplikasi youtube di smartphone Yang berwarna kuning adalah area untuk di tablet Dan yang berwarna merah adalah area yang akan tampil di desktop Dan terakhir yang berwarna ungu adalah keseluruhan area untuk tampilan di tv Kalian bisa download sampel bannernya ini di kolom deskripsi Nah sekarang yang perlu kita siapkan adalah aplikasi pixel lab Karena aplikasi ini sangat populer untuk youtuber pemula Karena aplikasi ini selain gratis tidak ada watermark dan fiturnya sudah sangat lengkap Kemudian sudah menyiapkan ukuran standar untuk kebutuhan sosial media Termasuk banner youtube dan kita bisa menyiapkan gambar dengan format png dan jpg Selain itu, kita bisa mengkustom kualitas gambar yang sangat jernih Kalian bisa download juga aplikasinya di kolom deskripsi Nah disini saya akan memberikan tutorial cara membuat dan memasang gambar banner Serta memasang link pada gambar banner youtube Tapi sebelumnya, buat youtuber pemula yang ingin sukses bersama Silahkan untuk subscribe ke channel konten Bang Dito Dan jangan lupa untuk like dan komen sebanyak-banyaknya Oke kita langsung saja ke videonya Ini adalah channel youtube yang akan kita pasang banner Serta link di dalam gambar bannernya Langsung saja langkah pertama kita buka dulu aplikasi pixel labnya Kemudian kita ubah dulu ukurannya menjadi youtube channel banner Kemudian kita masukkan sampel gambar ukuran yang tadi sudah kita bahas di awal Lalu kita masukkan gambar untuk dijadikan sebagai background banner Dan pilih rasio 16 banding 9 Lalu kita tambahkan teks sesuai nama channel youtube kalian Dan kita bisa mengubah ukuran font dan jenis fontnya Kemudian kalian bebas menempatkan posisinya berada dimanapun Yang penting tidak melewati batas garis yang berwarna hijau Agar teks yang sudah kita buat tadi tidak terpotong Jika dirasa sudah cukup Kita bisa langsung menyimpan gambarnya dengan kualitas gambar yang jernih Pilih saja ultra dan gambar banner untuk channel youtube kita pun sudah siap digunakan Selanjutnya kita buka aplikasi youtube dan pastikan versi aplikasi youtube kalian sudah yang paling baru Tekan foto profil di pojok kanan atas Lalu tekan channel anda Tap logo pensil atau edit Lalu tap logo kamera di pojok kanan atas atau edit banner Kemudian tap pilih dari foto anda Pilih banner yang sudah kita buat tadi Kemudian sesuaikan ukurannya sampai memenuhi area yang sudah disediakan Lalu tap simpan Kemudian tap logo kamera yang berada di tengah atau edit foto profil Lalu pilih foto profil yang akan kalian gunakan Lalu tap simpan sebagai gambar profil Dan ini adalah tampilan banner pada smartphone Dan ini adalah tampilan untuk mode desktop Kemudian selanjutnya kita pasang link pada banner youtube kita Caranya kalian buka aplikasi google chrome Lalu ketik studio.youtube.com Tap penyesuaian Lalu tap info dasar Kemudian kalian tap tanda plus Tambahkan link Kalian bisa menambahkan sampai 5 link media sosial atau website yang kalian miliki Kemudian kalian dapat mengkustom judul link kalian Dan kalian masukkan link medsos atau website kalian pada kolom url Setelah selesai kalian tap publikasikan Nah ini adalah tampilan banner dan link yang sudah kita pasang di dalam gambar banner channel kita Dan jika kita klik Otomatis akan langsung diarahkan ke media sosial atau website yang sudah kita setting Oke demikian tutorial di hari kedua ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ikuti terus cara youtube selanjutnya yang akan di update oleh konten Bang Dito Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax